Intro Komisi 7 DPR RI menyoroti dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan operasional penambangan atau tailing oleh PT Freeport Indonesia yang dipredisi menimbulkan kerugian hingga 185 triliun rupiah Selain kerugian 185 triliun, hasil temuan BPK juga menyebutkan pelanggaran Freeport Indonesia yang melakukan pembuangan limbah tailing di sungai, hutan, muara dan telah mencapai kawasan laut yang telah melebihi area kolam penampungan limbah yang ditukar dalam moda area Temui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Daryat Mombardianto mengatakan pemerintah harus serius menyikapi potensi kerugian dan kerusakan lingkungan dari tailing Freeport Indonesia Ini perlu lebih dirapikan, lebih diperinci lagi Kepastian-kepastian yang menganut pada prinsip keseimbangan maupun perbaikan lingkungan Kami optimis bahwa dengan klarifikasi itu, maka pembebanan itu mungkin akan dapat direalistiskan Anggota Komisi 7 DPR RI Daryat Mombardianto menambahkan pasca pembelian 51% saham PT Freeport Indonesia Pemerintah Indonesia bertanggung jawab besar dalam pengelolaan limbah tailing Freeport Indonesia sehingga pemerintah harus bisa memanfaatkan dan mengelola potensi limbah tailing untuk menciptakan produk-produk lanjutan Maka justru ini kesempatan yang baik untuk memetakan tailing-tailing tersebut agar dapat dicari kemanfaatannya yang lebih positif lebih baik pada sektor-sektor yang merupakan produk-produk lanjutan dari tailing Panji dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!